Akhirnya kita sampai di pos pemancar guys, dan ini anginnya, gue baru gak masuk akal, anginnya kenceng banget. Alam punya semua yang kamu butuhkan, gelap malam untuk membantumu terpejam, angin sejuk untuk melepas penat, hingga angin kencang untuk menerbangkan kecewamu. Ketika terasa terlalu berat, kemudian matahari perlahan datang meski tanpa diminta, meskipula tanpa kamu sadari. Hangatnya memelukmu serta meniupkan semangat baru. Sekarang tinggal pilihanmu, mau terus terpaku dalam masa lalu atau melangkah maju. You guys! Nah, ini sekarang hari kedua, sekarang jam 7 pagi, kita udah bersiap untuk meneruskan perjalanan, summit ke Tiga Puncak. Nah, tadi pagi itu sebetulnya kita udah bangun dari jam setengah lima, cuman emang cuacanya itu anginnya kenceng banget, dan dingin banget sih, parah. Dan akhirnya kita memutuskan untuk menikmati sunrise di balik tenda kita. Di sini udah kelihatan sunrise-nya. Sekarang kita jalan ya! Jalan! Yuk! Yuk! Tadi juga sebelumnya, kayaknya sih sekitar dua rombongan udah lewat sini sih. Yuk! Meneruskan perjalanan menuju ke puncak dari pos pemancar ini sudah tidak terlalu jauh. Dan sebanding dengan perjuangannya untuk sampai di pos pemancar ini, juga perjuangan untuk bermalam di sini. Kamu akan disubuhi pemandangan sunset dan pemandangan sunrise yang menakjubkan. Tentu, tanpa harus bersusah payah meninggalkan hangatnya sleeping bagmu di pagi bahkan dini hari. Ini di ketinggian 2.900, jalannya jalan setapak gitu. Dan ini kita melewati kawah mati. Di titik ini udah mulai tercium ya bau kawahnya walaupun nggak terlalu menyangat, tapi sebaiknya sih kalau misalkan kalian nggak tahan, kalian bisa pakai penutup hidung. Seperti itu. Terus tadi juga tanjakannya di batu-batu kapur lumayan tinggi ya. Kita masih mau lanjut lagi menuju ke puncak triangulasi. Kita sepertinya melewati puncak sarif, jadi nanti puncak sarif akan kita lewati di jalan kembali. Nah, ini kira-kira seperti ini medannya. Ini kita tiba di Persimpangan. Tadi kita datang dari arah tanah. Terus ini Persimpangan. Nah, ini yang ke atas ini menuju ke puncak sarif, tapi kali ini kita akan mengadul jalur yang ini. Ini jalur menuju ke pos air helipad. Sebetulnya sama aja sih, cuman kalau yang pos air helipad ini nanti dia langsung akan nebus ke puncak Ondorante, puncak 5. Lalu dari puncak 5 nanti lanjut ke Peteng Songo, baru ke puncak yang tertinggi, jadi puncak triangulasi. Nah, baru nanti dari triangulasi pada saat turun kita akan melewati ke puncak sarif. Nah, nanti kita datangnya baru deh dari sini. Di sini mata airnya, dia udah ada pipa terinstalasi seperti ini. Kalau misalkan kalian mau ngambil air, boleh dibuka aja tadi di ujung sana. Ada pipaannya dibuka sedikit, tapi jangan lupa ditutup lagi. Dan jangan lupa di sini juga harus menjaga kebersihan ya. Nggak boleh buang air kecil di sini. Lalu juga jangan meludah sebaiknya, karena ini sumber mata air yang digunakan oleh warga sekitarnya. Jalur pendakian merbabu via tekelan ini menawarkan tiga puncak populer yang bisa kamu datangi, yaitu puncak Kenteng Songo, puncak Triangulasi, dan puncak Sarif. Jaraknya tidak terlalu jauh, tapi lagi-lagi dekat di mata, jauh di kaki. Kalian tetap harus kompak bersama tim memutuskan untuk menuju ke puncak yang mana dulu. Jangan mencar dan janjian di puncak ya. Ingat, di puncak nggak ada ojek loh kalau tiba-tiba kamu kangen temenmu. Oh iya, inilah jembatan setan yang sangat populer itu. Pengalamanku melewati jembatan ini sih seru banget. Kalau kamu gimana? Wuuu, adventure parah. Jarak kurang dari 50 meter, tapi elevasi. Hampir 200. Wuuu, kenyataan. Luan. 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 Kita sudah tiba di Keteng Songo Ini di Ketenggian 3122 MPL Tinggal jalan sedikit ke sana Itu pergi ke puncak triangulasi Kira-kira cuma 10 menit aja sih Nah, gila guys Nah, lihat di sekitar nih Ini lah pentingnya Jadilah pendaki yang bertanggung jawab Harus, Kak nih, sana sekitar Ini ada tulisan Watu Lumpang Yang di luar sini nih, batu-batu ini Jadi kalau bahasa Jawa Watu itu batu Lumpang itu tempat untuk Menumbuk Biasanya padi Kalau ibu-ibu Jawa dulu Di Jawa tuh dia Padinya tuh ditumbuk gitu Ini namanya Watu Lumpang Namanya batu untuk menumbuk Kira-kira seperti itu sih Anginnya terlalu kencang dan Gak ada penahan sama sekali Jadi kita gak bisa bikin kopi Untuk dibagiin deh Karena ini anginnya semakin kencang Dan tidak ada penghalang sama sekali Bener-bener dataran terbuka Nah ini jalan setapok menuju ke puncak triangulasi Ini sudah kelihatan dari sini ya Jaraknya hanya sekitar 50 meter saja Kalau ditempu berjalan sekitar 15 sampai 20 menit saja Tapi karena cuaca ini anginnya semakin kencang Dan kabutnya juga dari tadi menutup terus Jadi mengganggu banget untuk jarak pandang Jadi kita tidak meneruskan perjalanan ke sana Dan kita kembali lagi turun ke pos pemancar Kita sedang siap-siap untuk turun Namun setelah tadi dari puncak Langsung kembali ke tenda Dan kita makan siang sebentar Terus tadi sempat tidur juga sebentar 15 menit Habis itu kabut ternyata semakin turun Dan anginnya juga semakin dingin Kita khawatir hujan Jadi sekarang kita buru-buru untuk turun Semoga tidak hujan Yuk pasang renkot langsung ya Di pendakian turun guys Ini sudah sampai di HM4 Jadi tinggal 300 meter lagi menuju HM0 Dan sisanya tinggal jalan menuju ke Basecamp Tadi kita sempat ngedul dulu ya Iya mbak Tapi untung hujannya aman lah ya Cuma rintik-rintik aja Hujannya buat syarat aja Supaya adil Mendaki di musim hujan Kayaknya kalau tidak kena air hujan itu gimana Akhirnya kita sudah sampai guys Jadi total perjalanan turun kita Itu 4 jam 28 menit Kita termasuk rest tadi Finish strong ya Gak ada cedera semuanya sehat Selamat Gendi Tem Merbabu memang mengandung candu Apalagi di hari itu Merbabu begitu ramah menyambut Menggoda dengan setiap tantangannya Lalu tanpa malu-malu Memamerkan setiap sudut keindahannya Seolah dia berpesan Suatu saat aku ingin kamu Untuk kembali lagi datang ke sini Sampai jumpa Di pendakian berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.